Intro Intro Yang hidup 300 setelah zamannya Rasulullah Ini kayak Hassan Al-Bafari, Sufyan Al-Sawri Imam Madhab 4 Itu sebagian ulama salaf Itu mewajibkan kepada dirinya Dengan hitungan khusus Jadi ada boleh kita Menetapkan pada diri kita sendiri Bukan kepada orang lain Pada diri kita sendiri Di antaranya menetapkan saya membaca wirid sehari Segini Ditentukan hitungan Umpamanya ada yang mewajibkan dirinya bersolawat kepada Nabi Sehari setiap hari harus 10.000 Umpamanya Maka seharusnya dia terus setiap hari membaca 10 Tidak berhenti kecuali selesai 10.000 Itu untuk dirinya Bukan untuk orang lain Seperti kayak peraturan pesantren itu Dilarang merokok Mewajibkan pondoknya Dilarang membawa HP Masuk situ santri Diambil HPnya Dibanting Ya suruh banting sendiri Suruh Mukul pakai dukul sendiri Karena sudah peraturannya Dilarang membawa HP Itu khusus saja Ulama-ulama dulu gitu Contoh Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Itu mewajibkan diri beliau membaca La ilaha illallah 25.000 Astagfirullahaladzim 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 25.000 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad 25.000 Sebab kadang-kadang Nafsu kita ini Kalau tidak dilatih Itu kadang sembrono Kalau dalam gambaran Burda itu Nafsu kita ini Kayak kuda liar Kalau dibiarkan Liar terus Ya Badan kita ini Maunya santai-santai Malas-malasan Duit banyak Mati matuh surga Itu maunya kita kan gitu ya Malas-malasan Duit banyak Harapan kesampean Terus mati masuk Surga Perjuangan Surga itu dikelilingi Dengan sesuatu yang tidak enak Solat malam itu tidak enak Ngaji ini tidak enak Siapa bilang ngaji ini enak Enaknya pagi gini Tidur Habis solat subuh Tidur Berperlukan lawan bini Dingin-dingin Gini Bangun Sanggar hangat sudah ada Kopi Panas sudah Ada maunya kita gitu Enaknya Kalau gini ini Wah mata ngantuk Jangan kan yang dengarkan Yang cerama aja Masih ngantung-ngantung Tapi yang lihatin Datang di rumah Kadang jam 2 Cerama Muter-muter-muter Datang sebentar Jam 4 Bangun Solat tahajud Persiapan Berangkat Nanti datang Sudah ngisi lagi Enaknya gini Tapi yang namanya Kepingin Apa Surga itu Dikelilingi Sesuatu yang Enak Ya Ibarat Dinding Ada surga Kita ini Kedindingan Dinding kita ini Tidak ada yang Enak Solat malam Sodakoh Menuntut ilmu Jadi kalau Kepingin masuk Ke situ Ambil Satu-satu Dindingnya tadi Diambil Batanya Solat malam Lubang Sudah kelihatan Surganya dikit Nanti diambil lagi Baca Quran Nah tambah gedik lagi Lubangnya Nanti baca Selawat Lubang lagi Tambah-tambah Diambilin Kelihatan sudah Begitu dinding hilang Tinggal surganya masuk Nah Wahufatinnar Bishyawat Nah Neraka juga gitu Dididingi Dengan perkara Yang enak-enak Semakin Dikerjakan Yang enak-enak Tadi Kelihatan Terakanya tinggal Masuknya Jadi ulama-ulama Dulu itu Yulizim Munafsa Berbacaan Selawat Segini Makanya Oleh berkisah Orang itu Kenapa Si umur Empat puluh Tahun Kita Diajarkan Memakai Tongkat Sebenarnya Bukan karena Sakit Ada Ada Pengorang Betongkat Itu memang Karena Sakit Tapi Ulama-ulama Sama Dia Yang Betongkat Masih muda Gagak Supaya Punya Pegangan Pian Harus Punya Pegangan Sekarang Ini Nang Pian Merasa Nyaman Beribadah Dengan Itu Contoh Pian Kepingin Mati Berselawat Kepada Nabi Pegangin Tongkatnya Namanya Selawat Ya Pegangin Tuh Pian Kepingin Meninggalnya Bebacaan Quran Pegangin Tongkatnya Quran Baca Terus Pian Yakin Kalau Baca Quran Kepingin Meninggal Baca Quran Baca Quran Terus Yakin Meninggalnya Insyaallah Bebacaan Quran Pian Kepingin Meninggalnya Sujud Pegangin Tuh Suruh Suruh Insyaallah Dikabulkan Banyak Ulama Ulama Yang berkisah Gitu Kepingin Pang Aku ini Meninggal Di Mekah Padahal Orangnya Pang Tidak Tidak Punya Juga Susah Tapi Pas Mau Meninggal Ada Jalannya Sampai Disana Meninggal Ada Kemarin Orang Kita Dibongkar Kuburnya Disana 17 Tahun Masih Utuh Orangnya Tidak Punya Kiyai Orang Bangil Kiyai Tapi Tidak Punya Orang Susah Pas Mau Diberangkatkan Orang Disana Meninggal Keinginannya Seperti Itu Orang Itu Mati Sesuai Kebiasaannya Apa Situ Biasaan Pian Itu Nanti Yang Ditimbulkan Allah Ketika Pian Mau Meninggal Jadi Tahu-tahu Kepingin Ngerjakan Itu Sampai Ada Kisah Orang Peminum Peminum Hari Hari Minum Begitu Nazak Bu Disuruh Baca La Ilaih Ilaih Nggak Minta Homer Minta Diminumin Begitu Diminumin Mati Dia Sesuai Kesenang 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 Jadi Yul Zim Munaf Sa Pian Apa Ulum Ditekatkan Di hati Insyaallah Kubebacaan Selawat Seribu Kali Sehari Jangan Tidur Kecuali Selesai Seribu Umpamanya Nih Begitu Mau Jamal Habis Sisa Ya Allah Selawat Masih Dapat 500 Duduk Dulu Jangan Tidur Selawat Dulu Sampai Selesai Ya Sampai Selesai Itu Pertamanya Berah Makanya Imam Busyiri Mengatakan Seperti Kuda Binal Nafsu Kita Kayak Kuda Binal Sulit Diatur Kuda Kalau Masih Binal Masih Lepasan Itu Kita Kalau Beparak Ditendang Kita Pakai Dengan Kakinya Ceder Itu Lebih Berat Dari Pukulan Mike Tesson Mati Mati Betul Kalau Ditendang Kuda Lebih Keras Tapi Kuda Itu Kalau Sudah Dilatih Karena Masih Binal Dipegang Tidak Mau Loncat Sampai Kakinya Naik Ke Atas Jerat Lehernya Ikan Di Batang Pohon Nangkuat Berontak Terserai Berontak Tapi yang Megangin kan Pohon Nah Kalau Kita Yang Megahin Ketarik Pohon Nangkuat Lompat Lompat Marah Marah Sampai Uyuh Begitu Begitu Keletihan Diam Ngerti Sudah Percuma Teria Berontak Berontak Lulut Nah Baru Diikat Dimoncongnya Dikasih Itu Kalau Melatih Kuda Dibiarin Diikat Mutar Mutar Dibiarkan Sampai Sudah Mulai Dia Mulai Agak Jina Baru Dia Dilatih Ya Tarik Kanan Tarik Kiri Tarik Kanan Maksudnya Apa Ujar Kuda Ini Ternyata Tarik Kanan Harus Belok Kanan Tarik Kiri Harus Belok Kiri Kalau Dikendorin Gini Suruh Naik Kayak Film Zoro Kalau Sudah Selesai Tunduk Namanya Nafsul Mutma Inna Itu Kalau Sudah Kuda Sudah Terbiasa Manggil Kuda Tidak Usah Diikat Dilepas Saja Begitu Mau Kepingin Naik Jarak Jauh Film Zoro Zoro Kan Gitu Disweet Cuman Saya Kada Bisa Besiul Sumpah Geragak Giginya Sudah Banyak Nang Lubang Lari Langsung Dekatin Kita Di atas Kereta Kudanya Di samping Kereta Gerudu Gerudu Begitu Selesai Loncat Kita Jadi Nafsunya Sudah Tunduk Jadi Para Orang Orang Soleh Dulu Sudah Terbiasa Baca Salawat 25.000 Kali Baistighfar 25.000 Kali La Ilaha Ilallah 25.000 Kali Biasa Aja Nah Kalau Kita Bang Seribu Banyakan Jatuhnya Tasbeenya Daripada Bacaannya Karena Ngantuk Terus Nah Yulzim Munafsah Muhaddadin Yang Dibatasi Yatibihi Minas Salati Wassalam Alayh Kemudian Dia Mendatangi Dengan Membaca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Kita Tinggal Bagaimana Kita Membiasakan Yang penting Istiqomah Nggak usah Banyak Nggak usah Sedikit Yang penting Istiqomah Dulu Ya Salah Sudah Istiqomah Sudah Disayang Sampai Ada Satu Kisah Ada Satu Kisah Di Zaman Sufyan Assawri Di Zaman Sufyan Assawri Ada Seorang Pemuda Yang Menunaikan Ibadah Haji Tapi Nggak Baca Doa Apa Nggak Baca Doa Eh Inikah Doanya Indah Dia Cuman Bersalawat Terus Kepada Nabi Muhammad Sallallahu A'la Muhammad Sallallahu A'la Muhammad Beputar Tawaf Beputar Sa'ih Di Multazam Itu Jua Bimakum Ibrahim Salawat Di Mina Salawat Di Padang Arafah Yang Doa Tidak Ditolak Oleh Allah Dia Bersalawat Sehingga Imam Sufyan Ini Bingung Ini Orang Kenapa Ada Doanya Ini Tempat Mustajab Orang Doa Tidak Ditolak Ya Sebab Di Mekah Itu Banyak Tempat Tempatnya Memang Kalau Kita Disitu Pasti Kobul Kenapa Tidak Berdoa Begitu Ditanya Selesai Ibadah Haji Imam Sufyan Ini Bertanya Kepada Ini Orang Ya Bertanya Ya Begitu Bertanya Katanya Anak Muda Kenapa Aku Lihat Kemana Mana Bersalawat Katanya Anak Muda Ini Bapak Kenapa Bapak Ngurusin Saya Biar Aja Saya Kemana Mana Bersalawat Nggak Aku Ini Heran Terus Bapak Ini Memangnya Siapa Bertanya Maka Imam Sufyan Mengatakan Aku Sufyan As-Sawri Wah Ngerti Anak Muda Ini Imam Sufyan Orang Terkenal Sebagai Seorang Ulama Yang Zuhud Tawaddu Rendah Hati Maka Anak Muda Ini Mengatakan Wahai Bapak Seandainya Yang Nanya Ini Bukan Sampaian Saya Tidak Mau Cerita Karena Nyeritakan Ini Ahib Keluarga Kenapa Aku Berselawat Terus Kepada Nabi Muhammad Kalau Kuceritakan Sejujurnya Aib Bagi Keluarga Saya Tapi Kalau Tidak Diceritakan Karena Pian Aku Kenal Sebagai Ulama Nang Arif Nang Bijaksana Ya Maka Aku Sampaikan Siapa Tahu Nanti Aku Dapat Manfaat Dengan Cerita Ini Mau Cerita Karena Yang Diceritakan Imam Kepada Imam Sufyan Saud Maka Berceritalah Anak Muda Ini Kenapa Ulun Berselawat Terus Karena Ada Rahasia Yang Sudah Nyata Di Depan Mata Ulun Merasakan Sendiri Kalau Orang Kan Cuman Kisah 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 Ulun Merasakan Sendiri Apa Itu Ulun Ini Haji Berdua Dengan Abah Di Tengah Jalan Abah Meninggal Di Pangkuan Ulun Cuman Waktu Meninggal Abah Ulun Berubah Wajahnya Berubah Tengah 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 Wajahnya Berubah Hitam Kemudian Pandanganku Seperti Kayak Kledeh Kayak Himat Monyong Jadi Orang Meninggal Itu Memang Macam Macam Nun Yaksika Ada Kayak Orang Gureng Ada Nang Tersenyum Nah Orang Neng Ada Yang Lebih Mudah Ada Yang Lebih Cantik Dan Bukan Satu Orang Yang Ngomong Ya Allah Tambah Cantik Ya Bu Haji Ya Allah Kek Lihat Setiap Orang Yang Melayat Mesti Ngomong Gitu Begitu Kulihat Wajah Abahku Berubah Seperti Itu Sedih Aku Malunya Aku Nanti Esok Hari Kalau Pas Banyak Orang Nang Datang Ini Perjalanan Meninggalnya Di Pinggir Jalan Aja Di Bawah Pohon Sandar Jaman Bahari Tidak Ada Pesawat Bonta Bawa Bekal Berangkat Sudah Tiba Tiba Karena Saya Sedih Malam Itu Menangis Ya Allah Kenapa Wajah Abah Kayak Gini Nangis Sehingga Aku Karena Ngepayahnya Menangis Tau Tau Tertidur Maka Aku Melihat Di Dalam Tidurku Seorang Pemuda Yang Tampan Sekali Ia Mendatangi Ayahku Kemudian Membuka Wajahnya Dan Disertanya Wajah Abahku Adat Kamakanan Tiba-tiba Abahku Berubah Bersih Lagi Wajahnya Dan Tampan Fakultulahu Aku Bertanya Kepadanya Man Anta Sampai Npian Siapa Maka Mengatakan Aku Muhammad Rasulullah Aku Adalah Nabi Muhammad Maka Bertanya Apa Perbuatan Ayahku Sehingga Wajahnya Berubah Seperti Kayak Gitu Maka Nabi Menjawab Abuka Akilur Ribak Ayahmu Gawiannya Kerjaannya Rentenir Kalau Ngutangin Orang Pasti Bebunga Padahal Amal itu Buka Banyak Duit Paling Nyaman Ngutangin Orang Ya Paling Nyaman Kalau Banyak Duit Ngutangin Orang Kalau Nggak Mampu Bayar Disedekahkan Kenapa Beda Sedekah Dengan Hutang Kalau Sedekah Pahalanya Sepuluh Tujuh Pumit Kalau Sedekah Dua Puluh Delapan Kali Lipat Dari Sedekah Kalau Sedekah Sepuluh Berarti Ngutangin Dua Ratus Lapan Kenapa Sebab Kalau Sedekah Belum Tentu Nang Disedekah Ini Itu Butuh Nah Umpamanya Nih Umpamanya Pian Bahadiyah Lawan Ulun Ngamplopin Tuk Ulun Terima Makasih Belum Tentu Ulun Putu Sebab Ulun Ada Duit Dua Disini Nah Kok Nah Ini Ada Duit Umpamanya Pian Ngasih Biasa Aja Makasih Pahala Bapahala Pian Bahadiyah Beda Dengan Maaf Ulun Tidak Bisi Duit Ngasih 3 Juta Ya Anu Pak Ajaim Ampun Maaf Anak Ulun Opnam Di rumah Sakit Ini Suruh Nebus Nah Maka Ini Harus Dipasang Pipanya Harus Dipasang Darah Darah Harus Di Umpamanya Ulun Bisalah Pinjem Duit Ulun Udah Pinjem Sana Nggak Pinjem Sana Nggak Boleh Katanya Nggak Ada Duit Tiba-tiba Diutangin Pian Itu Pian Tau lah Orang Nanti Dihutangin Susah Ya Nggak Ada Lagi Sudah Jalan Lagi Sudah Tiba-tiba Pian Bantu Dengan Walaupun Hutang Itu Dari rumah Pian Sampai Rumah Sakit Orang Itu Isinya Nangis Alhamdulillah Ya Allah Itu Hatinya Tolonglah Orang Yang Hatinya Lagi Hancur Yang Lagi Sudah Nggak Ada Jalan Lagi Terus Sampai Bantu Itu Dari Rumah Pin Ke Rumah Sakit Isinya Nangis Terus Ngapain Pasti Doakan Pian Ya Allah Tolonglah Beliau Semua Hajar Itu Sudah Doanya Banyak Dan Ketika Menghutangi Maaf lah Hutang Tidak ada Cuma Cuma Segedar Bantu Aja Mutangin Selagi Orang Ini Belum Bayar Dosa Dosa Pian Itu Dikikis Habis Pian Duduk Duduk Makan Wadah Minum Kopi Tapi Dosa Beguguran Terus Kenapa Gara-gara Ngutangin Dia Itu Makanya Kalau ada Orang Utang Terus Nggak Bayar Dohirnya Musibah Hakikatnya Nikmat Dohirnya Pian Ya Kenapa Nggak Bayar-bayar Padahal Itu Menghapus Dosa Pian Selagi Belum Bayar Selamanya Dosa Pian Diampuni Oleh Allah Intidharul Faraj Menunggu Kelapangan Orang Cuma Jangan Bebunga Nah Itu Yang Nggak Boleh Cuma Ngutangin Aja Itu Paling Enak Gawian Kalau Bagi Orang Yang Kaya Di Samping Ya Sedekah Bae Juga Ada Kalau Ada Orang Hutang Dipinjamin Biar Kalau Pian Seandainya Lu Niatin Seandainya Nggak Bayar Ulun Ikhlas Besedekat Selesai Buat Amal Pian Di Akhir Hati Ini Cacatan Orang Yang Kaya Loh Ya Buat Apa Orang Kaya Duit Yang Nanggur Jual Ya Cuman Bapak 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 Rentenir Nah Padahal Dosanya Rentenir Ujar Nabi Arriba Salasawasabu'una Baban Dosanya Itu 73 Macam Adnaha Diambil Nang Paling Ringan Mislu Kayak Anak Menikahi Mamaknya Tentu Bukan Dinikahin Dok Bang Nikahnya Udah Haram Apalagi Sampai Menggaulinya Nikahnya Juga Dosa Apalagi Sampai Menggaulinya Nah Itu Dosa Paling Ringan Dosa Paling Ringan Tapi Kenapa Pian Datang Ya Rasulullah Menyekah Wajahnya Karena Abahmu Punya Amalan Setiap Mau Tidur Berselawat Kepadaku Seratus Kali Jadi Nabi Datang Untuk Selawatnya Aja Makanya Ujar Nabi Inna Aulan Nasibi Orang Yang Paling Parah Dengan Rasulullah Paling Dekat Dengan Nabi Paling Mulia Dengan Nabi Dengan Nabinya Aksaruhum Aliyah Salatan Yang Paling Banyak Salawat Kepada Nabi Jadi Pian Ngapain Aja Salawat Duduk Salawat Masak Salawat Berjalan Salawat Pokoknya Salawat Terus Kepada Nabi Muhammad Masak Salawat Masak 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 Pakat Kana Ba'adu Salaf Ya Kulu Hada Pakat Nabi Masud Radiyallahu Anu Anu Kan Ibn Masud Orang Yang Senantiasa Bersama Rasulullah Beliau Berkata Ya Zed Ibn Wahab Zed La Tada Iza Kana Yawmul Jum'ah Jangan Ditinggalkan Setiap Hari Jum'ah Terutama Jum'ah Nabi Kalang Sampai Bersalawat Hari Jum'ah Di hadapan Nabi Itu langsung Disampaikan Kepada Rasulullah Antus Sallia Yawmul Jum'ah Yaitu Kamu Bersalawat Atas Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Hari Jum'ah Jangan Ditinggal Alfam Marah Baca Seribu Kali Ya Selawat Berapa Seribu Kali Takulu Allah Masalli Ala Muhammad Nabi Umi Baca Selawat Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Nabi Umi Itu Aja Bu Nabi Umi Allah Masalli Muhammad Nabi 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 Nah Gitu Ada lagi Sore Sore Nabi Nabi Sebanyak 80 kali Jadi tuntung sholat Nah yang nyaman ibu-ibu Sholatnya yang di rumah kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung eh Bebacaan sholawat Sebelum kaki bergerak Nih Pian masih betahiat gitu Salam Langsung Syukur-syukur Kalau pian hafal salawat Ibn Abbas Nang sekali bebacaan Pahalanya kayak baca salawat Satu juta kali Dibaca sepuluh kali Sepuluh kali Nah kalau enggak hafal Cari di kitab Risalatul Amaliyah Dibuka Nah cari salawat Ibn Abbas Atau salawat yang dibaca Sore hari Jum'ah Baru baca salawat Umi Lapan puluh kali Siapa orang yang membaca salawat Umi Ini lapan puluh kali Di sore hari Jum'ah Ditulis baginya Kebaikan Lapan puluh tahun Kebaikan Pak Amal Ibadah Diapus dosanya Lapan puluh tahun Kesalahan Diangkat derajatnya Lapan puluh tahun Pangkat kemuliaan Ini salawat Itu biasanya Kalau orang Punya grup Grup masjid kah Grup apakah Biasanya Kalau hari Jum'ah Banyak orang nge-share Salawat Penghapus Lapan puluh tahun Namanya salawat Um Umi Nah Kalau yang ini Seribu ini Terserah Pian pagi Kak Baca Sampai duhur Allahumma salli ala sayyidu muhammadin nabi lumi Allahumma salli ala sayyidu nabi lumi Alfa marrah Sebanyak seribu kali Wadadzku ruhana jumlatan bin fawidi sallallahu sallam Nah ini akan diterangkan Faedah daripada betulia salawat Insya Allah Sebanyak Tiga puluh sembilan macam Insya Allah nanti dilanjut Pada pertemuan yang akan datang Jadi salawat tadi Diingat-ingat bu Salawat ummi Nah Salawat ummi Dibaca pada sore hari Jum'ah Kalau nang seribu Itu salawat ummi nang pendek Masa dibaca gini Nggak hafal gue Allahumma salli ala sayyidina muhammad Apa? Allahumma salli ala sayyidina muhammad Apal-alak Orang biasa baca itu Masa salli ala sayyidina muhammad Nah ditambahin dua An nabi al-ummi Nabi al-ummi Ya Salawatnya kan sama di depan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Ditambahin an nabi al-ummi Ya Nabi al-ummi Masa salli ala sayyidina muhammad Nabi al-ummi Dibaca seribu kali Udah ngapa-ngapain Nyapu kah Goreng Timpe kah Hah Mau tambah lagi Kalau pian pas masak Sambil digoyang-goyang gini nasinya bu Apa kalau waktu nyuci beras itu Bu Allahumma salli al-salli al-ummi 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 Makan nasinya godek-godek Betul-betul Nasi dibacakan selawat Nasi dibacakan Orang bahari gitu Orang tua-tua Nenek-nenek Abah Mama kita Nasi dibacakan selawat Ya Itu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Nabi al-ummi Nah sedikit yang disampaikan ini Semoga-moga bermanfaat Baratulah Dini Wadunia Al-akhirah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Amin Allah Rabbil Alamin Assalamuala Rahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton!